Melihat kondisi ini timbul pernyataan besar, lebaran sudah lewat hampir satu bulan, namun harga cabai terus mengalami peningkatan setiap harinya. Sebenarnya apa penyebabnya kenaikan harga cabai di pasaran? Simak laporan jurnalisan bis Indonesia, Ratu Rina dan Juru Kamera, Ari Budi dari Pasar, Lok Bin Muria Dalam. Komoditas pangan di pasar Rideki Jakarta mengalami kenaikan pada pekan ini, di mana kenaikan harga salah satunya terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai di pasar masih berfluktuasi, bahkan bisa menembus hingga Rp60.000 sampai Rp90.000 per kilogramnya. Berdasarkan info pangan Jakarta, pada hari ini 30 Mei 2022, di pasar wilayah Jakarta harga cabai merah sudah mencapai rata-rata dan mengalami kenaikan. Seperti cabai merah rawit, kini naik menjadi Rp66.617 per kilogramnya, cabai merah besar naik menjadi Rp64.622 per kilogram, begitu juga cabai rawit hijau menjadi Rp54.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp56.000 per kilogramnya. Sementara dari pantauan kami di pasar Lok Bin Muria Dalam, Jakarta Selatan, para pedagang sayuran ini mengeluhkan dengan kenaikan harga sayuran. Mereka bahkan juga mengatakan tidak mengetahui kenapa harganya naik atau fenomena kenaikan harga sayuran ini terjadi. Harga cabai untuk di pasar Lok Bin Muria Dalam, untuk cabai merah keriting panjang seperti ini, ini harganya naik Rp10.000 dari sebelumnya Rp50.000, kini harganya Rp60.000 per kilogramnya. Untuk cabai hijau, kini harganya Rp40.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kemudian cabai merah rawit yang paling melonjak tinggi, cabai merah rawit seperti ini, harganya kini per kilogramnya menembus Rp90.000, dari sebelumnya Rp70.000, bahkan kenaikan ini menembus Rp20.000 per kilogramnya untuk cabai merah rawit. Sementara kenaikan tertinggi juga terjadi pada cabai merah besar, yang sekarang harganya Rp80.000 per kilogramnya, dari biasanya ini hanya Rp50.000 per kilogramnya. Bahkan kenaikan juga sangat signifikan mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Ada pun tidak hanya sayuran cabai, sayuran lain juga mengalami kenaikan, mulai dari bawang merah, sawi, buncis, wortel, dan pare juga ini mengalami kenaikan hingga 30%. Sementara untuk sawi hijau, salah satunya ini harganya dari biasanya ini Rp10.000 per kilogram, kini mencapai dua kali lipatnya, yakni Rp20.000 per kilogramnya. Ada pun para pedagang juga mengatakan bahwa biasanya kenaikan harga cabai ini terjadi jika memang pasokan dari distributor ini mengalami penurunan sedangkan permintaan cukup meningkat. Ada pun juga selain itu penyebab lainnya biasanya juga karena gagal panen. Dan berikut tanggapan dari para pedagang di Pasar Lok Bin Muria Dalam, Jakarta Selatan selengkapnya. Semuanya, semuanya mbak, semuanya sayuran, semuanya sayuran, gak cabai, gak sayuran, naik semua. Rawit Rp15.000. Dari berapa keberapa? Rp45.000 jadi Rp60.000. Sekarang? Iya. Merah panjang keriting? Merah panjang keriting habis Rp40.000, Rp50.000. Semuanya yang naik, sawi, sawi hijau. Sawi hijau dari Rp15.000 juga dari Induk. Dari Rp10.000 sampai Rp15.000. Sekarang? Iya. Per kilonya? Per kilonya? Iya. Dari pasar Induknya? Dari pasar Induknya. Sebetulnya ada, ngomong gak sih bu, kenapa pada naik gitu? Enggak, enggak pada ngomong, enggak tahu. Dia bilangnya udah naik, naik aja gitu, enggak bilang enggak apa gitu, enggak. Oke, sejak kapan bu naiknya? Habis Lebaran. Habis Lebaran pada naik, ya? Waktu puasa sih malah mending enggak. Habis Lebaran ini, ini semuanya naik, ya. Kalau hari ini, ini Rp60.000. Kalau rawit merahnya hari ini Rp90.000. Naiknya Rp20.000 kemarin Rp70.000. Rawit hijaunya Rp60.000. Cabai yang hijau gede Rp40.000. Yang paling mahal itu cabai gedenya Rp80.000. Udah tiga hari ini? Tiga hari ini? Tiga hari ini, ya. Iya, masalahnya mahal duitnya, enggak mahal. Duitnya tetap, daripada itu dapet dikit. Tetap pelaku kebeli, gak bu? Iya, masalahnya kebutuhan pokok. Karena pakai cabai gak enak nanti. Iya, iya, iya. Tidak mengeluhkan? Iya, masalahnya kebutuhan pokok, iya. Dari Jakarta, Rathur Hina Arie Budi, Senbis Indonesia.